Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Workaholic Channel Kali ini akan memperbaiki 1 unit mesin cuci 2 tabung merek Sharp Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini Dan bagi yang belum subscribe Boleh subscribe sekarang juga Terima kasih Keluhan dari mesin cuci ini Di tabung pencucinya tidak bisa menampung air Jadi pada saat diisi air Air juga ikut keluar di selang pembuangan Kita sudah mengetes terlebih dahulu Isi air dan memang Airnya juga ikut keluar di selang pembuangan Bagaimana mengatasi masalah tersebut? Simak videonya hingga tuntas Pertama kita buka penutup bagian belakang dari mesin cuci ini Kemudian disitu akan terlihat Sebuah penutup yang diatasnya ada tali menuju ke atas Kita buka penutup tersebut Menggunakan kunci inggris Ada bagian kotak Bentuk kotak di bagian penutup tersebut Kita bisa buka dengan kunci inggris Kemudian lepaskan Dan perhatikan ke dalam lubang pembuangan Apakah ada koin peniti atau kancing baju yang tersangkut disana Tapi disini kita tidak mendapati itu Kami hanya memeriksa karetnya Ternyata karetnya atau yang biasa disebut dengan bellow Sudah kaku Oke sekarang kita buka bellownya Menggunakan tang Kita tarik keluar Karet pembuangan ini keluar dari bagian yang putih ini Kemudian disini ada beberapa bellow baru yang saya bawa Kita ganti dengan yang mirip Atau yang sama persis dengan bellow aslinya Ukuran diameter dan panjang bellow harus sama Atau tidak boleh terlalu jauh perbedaannya Kemudian kita olesi pelicin ke bagian dasar karet Menggunakan sabun cair atau pewangi pakaian Jangan menggunakan minyak atau oli Karena itu sifatnya tidak mudah kering Kemudian sekaligus kita akan mengganti disini Pairnya juga Dengan ukuran yang sama Ya perhatikan cara pasangnya Dengan baik Talinya berada di dalam Pair Kemudian kita pasang Kembali bagian putih ini Bagian ujungnya kita oles juga dengan pelicin Supaya memudahkan kita untuk memasukkan karet bellownya Masukkan karet bellow Dimana bagian putih Ujung bagian putih Sampai mentok ke dasar karet Kemudian Ratakan Kita kurut Bijat Sampai Betul-betul Bagian ujung dari putih itu Rata dan rapat pada dasar bellow Oke kemudian kita pasang kembali Jangan lupa untuk membersihkan bagian lubang pembuangan tadi Kita lap Bersih Kemudian pasang kembali penutupnya Pencangkan kembali dengan kunci inggris Hati-hati Jangan terlalu kuat Karena Penutup bisa pecah Jika dipaksa Oke sekarang kita tes Kita isi kembali dengan air Oke disini kita lihat sudah tidak lagi keluar air di selang pembuangannya Kemudian kita tes membuang air Oke air terbuang Kemudian kita tutup kembali Dan lihat lagi apa airnya juga ikut berhenti Oke saat ditutup airnya juga sudah tidak keluar Artinya pekerjaan kita sudah beres Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh